Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Aji, seorang pria warga kampung KS Tubun, Desa Cibulu, Kecematan Bogor Utara, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpaksa ditangkap oleh aparat kepolisian Polsek Cibadak, Polres Sukabumi karena telah melakukan penggelapan satu unit mobil milik orang lain. Ia ditangkap di wilayah Sentul Bogor dengan satu unit mobil APV yang ia gelapkan dari korban di wilayah Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Modus operasi pelaku awalnya ia merental mobil tersebut selama satu minggu. Namun, setelah melewati batas peminjaman hingga dua bulan lamanya, pelaku tak kunjung mengembalikan mobil tersebut kepada korban. Setelah diselidiki, pelaku malah menggadaikan mobil tersebut ke orang lain dengan harga 20 juta rupiah. Merasa tertipu, korban lalu melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian hingga berhasil ditangkap dengan satu unit mobilnya. Dari informasi di lapangan, korban adalah mantan oknum anggota kepolisian yang sudah diperhatikan secara tidak hormat. Kini, korban mendekam di ruang tahanan dan masih dalam pemeriksaan unit reskrim Polsek Cibadak. Korban pun terancam hukuman lima tahun penjara sesuai undang-undang yang berlaku. Baik, terima kasih selamat sore buat semuanya bahwa kami sedang menangani kasus yang ditangkap di Polsek Cibadak yaitu terkait dengan penipuan, yaitu pelaku menggelapkan barang berupa kendaraan, APB, yang kendaraan tersebut dengan modus rental. Rental yang rentananya beberapa hari, ternyata sampai dua bulan tidak kembali. di Sukabumi, Jawa Barat di Sukabumi, Jawa Barat